Intro Halo Halo Hennie, saya Gusti Saya tahu kamu sendiri Anissa Gusti, di mana kamu? Kok tahu, kalau saya sendiri di sini? Saya ada di gudang Di tingkat garasi Saya nggak tahu harus kemana Saya mau bicara sama kamu Gusti, Gusti Kamu bikin bahaya diri kamu sendiri Oke, saya ke tempat kamu Tapi jangan kemana-mana Pokoknya, jangan sampai ada yang tahu, ya? Permisi Selamat siang, Nyonya Selamat siang Mau ketemu Sandra Atau mau ketemu Roni? Saya ada perlu dengan Nyonya Soal? Soal suami Nyonya Gusti Karena saat ini Gusti berada di Jakarta Dan cepat atau lambat Gusti pasti menghubungi Nyonya Oh ya? Ya Saya baru saja menerima laporan Bahwa Gusti membawa lari perhiasan temannya Dan saya harap Nyonya mau bekerja sama dengan kami Ada yang bisa saya bantu? Kabar kami Kalau Gusti mengontak Nyonya Dan bujuk dia supaya menyerahkan diri Daripada harus menjadi buruan Sepanjang hidupnya Ya 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 Ben Tadi Kapten Ardi datang Dia bilang kamu mencuri perhiasan Setelah buruan dari rumah sakit Saya gak curi perhiasan Saya cuma menuntut hak saya Saya udah bekerja sama mereka Dan mereka menahan gaji saya Gusti Sabar dulu Hen Emang saya ngambil itu barang Sekarang ada saya bawa Dan masih utuh kok Barang itu saya ambil Untuk jaminan saya Sampai mereka bisa bayar gaji saya Kalau mereka udah bayar Pasti saya balikin lagi Saya cuma menuntut hak saya Hen Gus Lebih baik kamu ceritakan pada Kapten Ardi Saya juga mau Kamu menyerahkan diri Saya mau rumah tangga yang Tenang Gus Kita bisa memulai Hidup yang wajar kan Gus Memulai sesuatu yang baru Kenapa harus menyerahin diri Kita bisa pergi dari sini Dan hidup bebas Dan kita bisa mulai hidup baru Dan menjadi buronan selama kamu hidup Saya gak mau masuk penjara Hen Pokoknya gak bisa Saya sengaja datang kesini Untuk mengajak kamu dan Jerry Pergi ke suatu tempat Kita bisa mulai hidup baru Kita bisa hidup bebas Kita kan pernah mengidam-idamkannya Hen Dan ini kesempatan buat kita Saya ingin sekali bekerja sama Dengan perusahaan ini Pak Gun Dan kalau sampai Naskah suami saya ini diterbitkan Kira-kira persyaratan apa yang Bapak minta Apa ingin 50-50 Apa ingin hanya jadi pengedarnya saja Itu terserah Bapak Tapi saya perlu tahu dulu tentang isinya Oh iya tentu Kira-kira kapan saya bisa tahu jawabannya Pak Yonya secepatnya akan mendapat berita Oh iya terima kasih Alamat dan teleponnya ada di dalam Baik Oke mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik Iya Terima kasih ya Pak Layang lu cucu omah lucunya cantik Masa yang tahu Jerry sudah murah ya Justru itu ibu mau jemput Yuk masuk dulu yuk Alah cari yuk Masuk kangen sama omah gini Wah Ibu harus jemput Jerry sebentar aja dia ke rumah Mau ikut Hen Biar saya disini ibu Saya kangen sama Jerry Saya punya rencana Mau ajak Jerry bermalam Oh iya Wah disini sepi dong Cuma semalam aja kok bu Dua malam juga boleh Asal jangan seminggu Jerry tuh belakangan ngomongin ayahnya terus Kasian deh Tapi ibu maklum Sepertinya dia kangen sekali dengan ayahnya Masuk dia ngotot katanya ketemu Gusti di rumah makan Ya namanya anak seumur dia Masih suka berhayal Yuk ibu pergi Yuk omah pergi dulunya sayang ya Yuk Hen Bos Henny membawa Maria ke rumah ibunya Cynthia Dan tidak lama kemudian Ibu Cynthia keluar untuk menjemput anaknya Henny Oke Sekarang kau masih ada tugas yang lebih berat Ya bos Ikuti terus bayi itu Kalau ada kesempatan Sikat dan bawa ke tempat yang lama Beres bos Satu hal lagi Aku tidak mau tahu dengan cara kamu Pokoknya Bawa bayi itu Beres bos Itu sudah tugas si bodoh Oke Saya bawa ke tempat bos Ya Eh iya sang Ada kabar tembira loh Apa? Mulai besok aku sudah kerja di kantor Sebenarnya aku lebih setuju kalau Cynthia kerja di rumah Jadi kenapa? Kuno deh Kak Rony Kuno kenapa sih kalau Kak Cynthia kerja? Enggak dong Sekarang gini Kalau Cynthia jadi bawahanku Dan aku marahin dia di kantor Terus kalau dia balik marahin aku di rumah gimana? Bener banget Alah paling-paling juga takut digaet orang Eh ngomong-ngomong Rinto lagi nyiapin bukunya yang kedua loh Kamu sendiri bagaimana San? Aku sih kepengennya jadi penerbit beneran Ya prospeknya kan bagus Bener gak? Bener Ya sementara ini bukun suami dulu lah Gimana Kak Rony mau invest gak? Ya jelas lah Ya selama kamu mau jagain Maria selama aku kerja Gak ada masalah kan Ron untuk invest Eh Maria Maaf nih Mau bikin susu Mau bikin susu ya Jangan duduk ya Sini duduk sayang Bopo ya Bopo Tinggal bingung jucu ya En Saya kangen kamu Jangan Jangan sekarang Mereka sedang kumpul di rumah ini semua Saya gak sebodoh itu En Besok saya akan bawa Jerry kemari Kita akan pergi sama-sama Setelah hari gelap Saya Saya gak tau harus gimana En Cuma 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 kamu yang bisa menerima saya Maafin saya En Saya tidak mau Jerry besar tanpa orang tua yang mencintainya Saya mencintai kamu En Jerry mencintai kamu lebih dari segalanya Saya akan berbuat apa saja Asal Jerry bahagia Saya akan ambil Saya harus pergi. Ingat, aku ingin semua berjalan sesuai rencana. Jangan sampai gagal. Oke? Ya. Bagaimana? Semuanya beres. Semua berjalan lancar. Aku tidak ingin anak Roni ada di sini. Karena polisi akan gampang mengaitkan hilangnya anak Roni. Dan tuntutanku tentang warisan Karel. Memangnya saya sebodoh itu. Sonia. Nanti kita akan cari tempat untuk menyembunyikan anak itu. Sampai Roni menyerahkan pabrik kita. Oke? Oke? Kalo kau bodoh, aku tidak mungkin memilihmu. Soalnya, soalnya. Soalnya, soalnya. Maafkan saya. Sudahlah. Kamu tidak perlu menangis. Semua orang pernah berbuat salah. Dan yang penting, kita bisa mengambil hikmah dari kesalahan ini. Oke? Terima kasih, Arti. Oh iya. Papamu kemana? Katanya... Mencari Gusti. Papa gak rela kalo perihasan mama dibawa lari. Dia nyari Gusti. Papamu tidak menyadari kalo dia masih memiliki harta yang tidak ternilai. Yaitu kamu. Kamu, Sila. Kami telah berusaha. Tetapi belum berhasil menemukan Gusti. Hanya istrinya. Istri? Dan anaknya. Istrinya tidak tahu apa-apa. Dia seorang perawat. Henny juga tidak tahu di mana Gusti berada. Dia juga nyari selama ini. Apa saya bisa ketemu Henny? Bisa. Jari. Jari. Pamitan sama Oma dulu ya. Oma, Jari pulang. Oma, Jari sudah pulang. Jari berusaha dengan dia. Jari pedalap. Jari. 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 Hei! Apa yang terjadi, Hei? Maria mana? Maria mana, Hei? Aduh, saya berdumat, Pak. Pak, saya berdumat, Pak. Eh, Pak. Eh, Pak. Kita bakal dapat duit banyak, Pak. Kita bakal kaya. Ya, anggap caham amur, Pak. Ini lucunya. Bang, saya mau telepon dulu, Bos. Supaya duitnya disiapin. Ya, ya. Eh, Bang. Belian susu sekalian, Hei. Kak, ini baru aja pergi jemput anaknya. Bapak tunggu aja sebentar, ya? Ya. Silahkan diminum. Yuk. Terima kasih. Berhasil, Bos. Berhasil. Ikannya sudah di tangan. Kau bakalan kaya. So pasti, Bos. So pasti. Halo. Sonia. Ikannya sudah dapat. Dapat. Bagus. Kamu bisa ngomong sama Roni sekarang. Minta hakmu. Kenapa harus buru-buru? Tenang aja. Aku mau lihat bagaimana Roni kalang kabut kehilangan anaknya. Biar tahu rasa. Oke. Terserah kamu. Kapan kita ketemu? Nanti malam. Oke. Itu kamu ya. Ya. Zatang, wrong sentia? Mbak.